Pemirsa mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara 2024. Kedatangan Edi Rahmayadi untuk bendaftar disambut oleh pengurus PDIP Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menyatakan dirinya melamar ke PDIP untuk dipertimbangkan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Menurut Edi, selama ini dirinya menjabat 5 tahun, PDIP banyak mengawal program Pemprov. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmit Diani, menyerahkan formulir pendaftaran calon Gubernur ke DPW Partai Nasdem Provinsi Banten. Airin menyerahkan kembali formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Banten untuk diusung sebagai bakal calon Gubernur Banten. Airin menyatakan mendaftar ke Partai Nasdem, antara lain karena faktor kedekatan dan berpengalaman sebagai Wali Kota Tangsel selama dua periode.